Nabi Terakhir Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal semasa beliau masih berumur dua bulan yang berada di kandungan ibunya Aminah binti Wahab. Ayah beliau meninggal berusia 25 tahun, dan meninggal di kota Yastrib di daerah perkampungan Pamannya. Ketika berdagang ke Syah bersama rombongan pedagang kurai Syah beliau diserang dan terluka, yang mengharuskannya beristirahat di situ. Ada pun pedagan pedang lain mereka pulang dan memberitahkannya kepada Abdul Muttalib bahwa Abdullah dalam keadaan kritis. Mendengar kabar tersebut, Abdul Muttalib langsung mengutus anaknya yang paling tua yaitu Haris untuk mencari kabar adiknya. Tetapi, sesampainya di Madinah, Abdullah bin Abdul Muttalib sudah meninggal dunia, dan dimakamkan di sana. Setelah itu, Nabi Muhammad dilahirkan dari kandungan sang ibu. Dan sampainya beliau berumur tahun, Aminah mengajak Nabi Muhammad untuk berziarah ke kuburan ayahnya. Kemudian mereka berangkat ke Madinah atau ke kota Yastrib bersama budak perempuan warisan ayahnya yang bernama Umu Waiman. Mereka berangkat bertiga dan akhirnya mereka sampai di sana berziarah ke makam ayah beliau. Mereka tinggal di Madinah selama satu bulan. Mereka memutuskan untuk pulang ke Makkah, dalam perjalanan pulang sesampainya di tempat yang bernama Abwa, Aminah jatuh sakit dan akhirnya meninggal di tempat tersebut dan juga dimakamkan di tempat itu. Kemudian Umu Waiman membawa pulang Nabi Muhammad ke Makkah. Dan diasudilah Nabi Muhammad oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Kakek beliau merasa terhibur dengan adanya Nabi Muhammad walaupun tiba waktu kepergian anaknya dan menantunya. Tidak berselang lama yaitu dua tahun bersama kakeknya, sang kakek harus mengakhiri hidupnya di dunia ini. Dan berwasiat kepada anaknya yaitu Abu Talib, paman beliau yang membela dan menjaga beliau sampai hayat menjeputnya. Sifat-sifat Nabi Muhammad Syed. Setelah beliau menginjauh umur dewasa, tampaklah sifat-sifat beliau yang sangat dikagumi dan dihormati oleh orang-orang yang ada di sekitar beliau. Beliau mempunyai perilaku dan akhlak yang baik dan sopan, tidak membedakan antara kulit hitam ataupun putih. Beliau selalu berbuat baik kepada mereka. Beliau mempunyai empat sifat yang terdapat pada dirinya, sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sidik. Sidik berarti benar. Perkataan beliau dan perilaku beliau yang sangat mulia, ahlak mulia yang beliau lakukan sangat dikagumi dan disegani oleh masyarakat maka. Ucapan yang keluar dari mulut beliau juga dibenarkan dengan perbuatan beliau. Tidak seperti zaman sekarang ini, mengucapkan sesuatu tapi perbuatannya tidak seperti yang ia ucapkan. Amanah. Amanah berarti dapat dipercaya. Kepercayaan orang-orang sekitar makah kepada beliau sangat besar. Karena kejujuran dan perkataan yang benar terus terucap dari mulut dan perilaku beliau. Maka orang-orang menjuluki Belayu dengan Al-Amin. Beliau sudah sangat terkenal di kalangannya akan sifat-sifat yang berada pada dirinya. Sehingga semua perkataan yang keluar dari mulut beliau pasti benar dan terlaksanakan dan dipenuhi oleh beliau. Yang membuat orang sekitar tidak ragu kepada beliau. Tablig. Tablig artinya menyampaikan. Beliau mempunyai sifat tablig karena semua yang Allah turunkan wahyukan kepada beliau. Ia sampaikan dan tidak menambahi, mengurangi, ataupun menyembunyikan walaupun wahyu itu turun untuk menyinggung Nabi Muhammad S.A. Supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya. Sedang, sebenarnya, ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. Dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Al-Jin 28. Fatonah. Fatonah artinya cerdas. Beliau adalah seorang sosok yang cerdas, tidak mungkin kalau Nabi bodoh tapi, mampu menyampaikan 37 juzal quran. Mampu menerangkan apa maksud ayat tersebut, berdebat dengan orang kafir ataupun yaudi baik dan tegas, menyusun strategi perang yang sangat handal, serta menyampaikan tentang amalan-amalan sunnah, dan lain-lain. Itulah sifat-sifat Nabi Muhammad S.A. yang sangat mulia. Beliau selalu memberikan contoh yang baik kepada umatnya, supaya mereka bisa mencontoh perilaku beliau. Keistimewaan Nabi Muhammad S.A. Nabi Muhammad mempunyai keistimewaan tersendiri daripada Nabi-Nabi yang lain, dan mempunyai keutamaan tersendiri juga dari umatnya. Beliau mendapat keistimewaan tersebut dari Allah Ta'ala dan juga dari julukan orang-orang sekitar beliau, yang mereka kagum terhadap beliau. Keistimewaan Nabi Muhammad S.A. daripada Nabi-Nabi lain. Walaupun para Nabi mempunyai keistimewaan tersendiri, tapi Nabi Muhammad S.A. mempunyai suatu keistimewaan yang sangat mulia dari Allah Ta'ala yang semuanya itu hanya diberikan kepada Nabi terakhir ini. Beliau diutus untuk seluruh umat dan menjadi rahmat bagi seluruh alam ini. Tidak seperti Nabi-Nabi yang sebelum-sebelumnya, mereka diutus hanya untuk umatnya atau kaum-kaum tertentu. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup Nabi-Nabi, Kies. Al-Ahzab. 40. Beliau dianugerai syafaat. Syafaat, pertolongan, yang dimaksud di sini adalah syafaat-u-zahma, besar, yang tidak diberikan untuk Nabi-Nabi ataupun Rasul-Rasul sebelumnya. Nabi akan menjadi pemberi syafaat nanti di hari kiamat, yang saat itu semua manusia mencari dan meminta kepada para Nabi supaya diberi syafaat. Tapi, semua Nabi tidak bisa memberi syafaat kepada mereka seraya mengatakan, pergilah kepada selain ku. Sesungguhnya aku sendiri juga membutuhkannya. Kemudian mereka pergi dan terus mencari Nabi yang mampu memberi syafaat untuk mereka. Kemudian mereka menghadap kepada Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Saud dan meminta supaya diberi syafaat. Dan beliau menjawab bahwa, saya memiliki syafaat tersebut, kemudian beliau bersujud kepada Allah yang telah mengizinkannya untuk memberi syafaat. Beliau diberi mujizat yang sangat besar dengan diberikannya kitab yang sangat sempurna dan menjadi hujah dalil yang kuat. Dan Allah sendiri yang akan langsung menjaga kitab Al-Quran tersebut dari tangan orang-orang yang mengingkarinya sehingga kitab ini tidak akan terubah isinya sampai hari kiamat nanti. Bahkan kitab ini menjadi penyempurna dan pembenar akan kitab-kitab yang sebelumnya, kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Bahkan Allah tantang orang-orang yang masih meragukan Al-Quran ini dengan membuat ayat yang semisal ini. Sebagaimana yang Allah firmankan? Selain beliau memiliki keistimewaan dari Nabi-Nabi lain yang hanya beliau yang memilikinya dan merasakannya, Beliau juga mempunyai keistimewaan dari umatnya, yang diantaranya adalah Solat duha yang bagi Nabi wajib, tapi bagi umatnya sunah. Solat tahajud, solat ini juga wajib buat beliau tapi sunah agi umatnya, begitu juga dua rakaat fajar. Bersiwat, karena kalau diwajibkan untuk umat ini, maka pasti akan keberatan untuk melakukannya. Maka dari itu sunah untuk umatnya. Haram untuk keluarga beliau menerima zakat. Haram untuk selain Nabi menikahi lebih dari empat wanita. Dan haram hukumnya menikahi istri Nabi setelah sepeninggalnya. Karena istri-istri Nabi adalah umul muminin, ibunya semua orang beriman, Itu semua adalah keistimewaan beliau yang Allah berikan kepadanya, Yang semua itu tidak diberikan kepada Nabi-Nabi yang lain dan juga umat beliau. Wafatnya Nabi Muhammad Syed. Setelah lamanya beliau berdakwah kepada umatnya, dan telah sempurna agama Islam ini, Maka manusia yang paling dicintai dan menjadi panutan ini harus kembali ke sisi Allah. Disebutkan dalam surat Al-Ma'edah ayat 3, bahwa Al-Islam ini telah sempurna. Diriwayatkan bahwa ayat itu diturunkan setelah Ashar, hari Jumat di Arafah, pada Haji Wada. Saat itu beliau sedang melaksanakan wukuf di Arafah, dan berada di atas unta beliau. Tidak ada wahyu lagi yang turun kepada Nabi Muhammad Syed, dan akhirnya turun ayat ini kepada beliau. Ketika turun ayat ini, Nabi Muhammad merasa tidak kuat menanggung arti ayat tersebut. Beliau pun bersandar pada untanya dan untanya pun tertunduk. Malaikat Jibril turun dan mengatakan kepada beliau, Wahyu Muhammad, sungguh benar-benar telah sempurna agama yang kamu bawa, dan selesailah apa yang diperintahkan kepadamu, dan apa yang dilarangnya kepadamu. Maka kumpulkan sahabat-sahabatmu dan beritahukan kepada mereka bahwa aku tidak akan turun lagi ke bumi setelah hari ini. Kemudian beliau kembali ke Madinah dan mengumpulkan para sahabat serta memberitahukan apa yang diberitahukan kepadanya. Mendengar berita yang seperti itu, para sahabat senang karena agama ini telah sempurna. Melainkan Abu Bakara, dia langsung kembali ke rumah dan mengunci pintu rumahnya seraya menangis di setiap harinya. Terdengar kabar tentang keadaan Abu Bakara, para sahabat datang ke rumah Abu Bakara. Kemudian mereka bertanya, Wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu menangis di saat kami bergembira dan senang? Karena Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama ini. Abu Bakar pun menjawab, Wahai para sahabat, tidakkah kalian tahu, kalau agama ini sudah sempurna, berarti sebentar lagi, Fatimah akan menjadi yatim piatu, dan Hasan Hussein kehilangan kakeknya dan juga istri-istri beliau akan menjadi janda. Maka terjadilah isa tangis para sahabat di rumah Abu Bakara. Para sahabat yang tidak hadir di sana mereka datang ke rumah Nabi Muhammad dan bertanya apa yang terjadi di rumah Abu Bakar. Kemudian beliau datang ke rumah Abu Bakara, dan melihat mereka dalam keadaan menangis. Beliau bertanya kepada sahabat, Apa yang membuat kalian menangis? Ali pun menjawab pertanyaan beliau. Abu Bakar berkata bahwa dia telah mencium tanda wafat Rasulullah dari ayat Al-Ma'edah ayat 3 tersebut. Apakah benar bisa disimpulkan bahwa itu sebagai petunjuk atas wafatmu Wahai Rasulullah? Rasulullah pun bersabda benar apa yang dikatakan Abu Bakar bahwa datangnya ajal yang akan menjemputku sudah dekat. Mendengar itu semua para sahabat menangis dan bersedih. Kemudian Nabi Muhammad soh saling berjabat tangan dengan para sahabat serta memberi wasiat kepada mereka. Detik-detik wafatnya Rasulullah syat. Beliau hidup selama 82 hari setelah turunnya surat Al-Ma'edah ayat 3. Setelah berjalannya waktu, tibalah detik-detik kematian beliau. Di saat itu, beliau berkhutbah dengan singkat, dan mata beliau memandangi satu persatu para sahabatnya dengan teduh. Dan para sahabat pun cemas dan berkaca-kaca pandangan mereka. Kemudian beliau pulang ke rumah, dan berbaring di tempat tidurnya. Keringat beliau yang bercucuran membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu di rumah beliau dan mengucapkan, Bolehkah aku masuk? Fatimah binti Muhammad pun keluar dan memberitahukan bahwa beliau tidak bisa diganggu, karena beliau sedang sakit keras. Dan kembalilah Fatimah kepada Nabi. Nabi pun membuka matanya dan bertanya siapa yang datang ke rumah? Fatimah tidak kenal dengan orang tersebut, tapi Fatimah sudah memberitahukannya bahwa beliau sedang sakit. Kemudian beliau mengatakan kepada putri tercintanya bahwa orang yang mengetuk pintu dan ingin masuk rumah ini adalah malaikat maut. Yang akan menjemput nyawa beliau, maka berlinang air mata Fatimah. Dan malaikat maut pun datang dan menghampiri beliau. Dan ketika malaikat maut menjalankan tugasnya, yang secara perlahan dia mengambil ruh beliau. Tampak terlihat seluruh tubuh beliau terkulai dan urat-urat beliau menegang. Bahkan malaikat Jibril pun tidak kuat melihat beliau yang sebaik-baik manusia itu dicabut nyawanya, sehingga ia memalingkan wajahnya. Dan yang mengagumkan lagi adalah ketika beliau sudah mendekati ajalnya, beliau sempat mengucapkan, Umati, 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 umatku, umatku, umatku. Betapa besarnya kecintaan beliau terhadap umatnya, beliau khawatir terhadap umatnya yang jika mereka terjerumus ke dalam kebatilan. Maka dari itu cintailah Nabi Besar kita Nabi Muhammad sebagaimana besarnya rasa cinta beliau kepada umatnya. Sampai-sampai rela mengorbankan menanggung sakitnya sakaratul maut demi umatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.